Intro Assalamualaikum teman-teman hari ini kita akan melakukan pengujian antimikroba dengan metode Kirby Bauer seperti biasa sebelum memulai pengujian kita bersihkan terlebih dahulu meja kerja kita dengan menggunakan alkohol 70% pada pengujian ini kita menggunakan medium Muller Hinton Agar atau MHA yang telah steril kemudian kita juga membutuhkan cawan petris steril dan pembakar Bunsen kemudian sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu bagian luar botol medium dengan menggunakan alkohol 70% tuang medium secara aseptis dengan cara melalukan mulut botol di atas pembakar Bunsen kemudian kita tuang medium ke dalam cawan petris steril seperti ini kita tuang medium dengan kedalaman kira-kira 5 mm tuang medium tuang medium ke semua cawan petri selanjutnya kita biarkan sampai medium mencendal sambil menunggu medium sekarang kita akan membuat ekstrak rempah segar di sini ada jahe dan bawang putih segar yang telah kita kupas dan kita cuci dengan menggunakan air matang kemudian kita tiriskan di sini juga ada mortar dan alu yang kita sterilkan di dalam oven potong potong jahe dan bawang putih seperti ini agar mempermudah dalam proses penghalusan siapkan mortar dan alu kemudian kita haluskan bawang putih dan jahe yang pertama kita akan haluskan bawang putih kita tumbuk-tumbuk di dekat api Bunsen sampai halus seperti ini sekarang kita akan menghaluskan jahe setelah halus bawang putih kemudian kita tambahkan akuade steril sebanyak kurang lebih 10 ml setelah itu kita homogenkan dan tumbuk-tumbuk kembali ekstrak segarnya kita pindahkan ke dalam cawan petrik kecil kemudian kita beri label jahe juga sama setelah halus kemudian kita tambahkan akuade seperti ini nah sekarang kita akan membuat suspensi bakteri uji di mana bakteri uji yang digunakan adalah bakteri patogen esersiakoli dan staphylococcus aureus nah yang ini adalah bakteri uji yang sudah kita inkubasi selama kurang lebih 1 hari cara regenerasinya dapat kita lihat pada video sebelumnya ya ciri-ciri pertumbuhan bakteri pada agar miring yaitu terbentuknya lapisan krim berwarna putih kekuningan pada permukaan agar kita akan membuat suspensi bakteri dengan cara meluruhkannya dengan larutan NACL fisiologis 0,85% dan membandingkannya secara kasat mata dengan larutan standar McFarlane 0,5 tabung-tabung ini berisi larutan NACL 0,85% yang akan kita gunakan untuk meluruhkan bakteri dan yang ini adalah larutan McFarlane 0,5 kekeruhan suspensi akan kita ukur dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 600 nm dan absorbansi 0,1 nilai absorbansi 0,1 setara dengan 1,5 x 10 pangkat 8 CFU per mili nah sekarang kita perhatikan teknik membuat suspensi bakteri dengan standar larutan McFarlane 0,5 larutan NACL 0,85% fisiologis akan kita tuangkan ke dalam agar miring nah sekarang perhatikan tekniknya ya tuang larutan NACL dengan cara melalukannya di atas api bunsen kemudian kita tuang larutan kira-kira tingginya setengah dari tinggi agar miring kemudian jangan lupa kita tutup menggunakan sumbat selanjutnya kita aduk atau homogenkan secara perlahan ya hati-hati jangan sampai agarnya hancur dapat kita lihat bakteri yang tumbuh pada permukaan agar miring sekarang sudah luruh oleh larutan NACL sekarang kita lihat warnanya menjadi lebih keruh ya teman-teman selanjutnya ambil satu tabung NACL yang baru kemudian tuangkan suspensi tabung yang berada di agar miring tadi kita tuangkan beberapa tetes saja lalu kita homogenkan selanjutnya bandingkan kekeruhannya secara kasat mata dengan tabung reaksi yang berisi larutan standar McFarlane 0,5 nah ini kita membandingkan kekeruhannya dengan larutan NACL setelah ditambah suspensi bakteri beberapa tetes larutan NACL menjadi keruh nah sekarang kita bandingkan dengan larutan standar McFarlane apabila lebih keruh dibandingkan standar maka kita harus menambahkan larutan NACL apabila lebih pudar maka tambahkan lagi larutan suspensi yang berada pada agar miring jika kita lihat suspensi E.coli yang kita buat lebih keruh dibandingkan dengan McFarlane maka kita harus menambahkan larutan NACL tuang NACL beberapa tetes sampai kekeruhannya sama dengan McFarlane 0,5 homogenkan lagi lalu bandingkan dengan larutan standar apabila kita lihat suspensi yang kita buat kekeruhannya sudah mendekati kekeruhan dari McFarlane kemudian kita beri label E.C.O.K agar tidak tertukar selanjutnya kita akan membuat suspensi bakteri Staphylococcus aureus caranya sama seperti tadi ya teman-teman kita tuangkan NACL sampai setengah tabung reaksi dari agar miring selanjutnya kita homogenkan secara perlahan agar bakteri uji luruh oleh larutan NACL tuang beberapa tetes suspensi di agar miring ke dalam tabung reaksi berisi NACL yang baru kemudian homogenkan kembali sama seperti tadi kita bandingkan dengan larutan standar secara kasat mata kita lihat larutan suspensi yang dibuat ternyata lebih keruh dibandingkan dengan McFarlane maka kita tambahkan larutan NACL fisiologis setelah itu kita homogenkan dan bandingkan kembali jika sudah dirasa sama maka beri label kemudian akan kita cek absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer ini adalah instrumen spektrofotometer yang akan kita gunakan pertama kita set panjang gelombang di angka 600 nanometer kemudian klik tombol 0 ABS maka display akan menunjukkan setting blank dan absorbansi 0,000A ini adalah suspensi larutan bakteri uji yang sudah kita buat tadi dan akan kita ukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer yang ini adalah kufet suspensi akan kita tuang ke dalam kufet untuk selanjutnya diukur absorbansinya sebelum kita mengukur suspensi bakteri uji maka yang pertama kita ukur adalah larutan McFarlane sebagai blanco larutan blanco kita tuangkan ke dalam kufet sampai dengan batas yang ditentukan kemudian kita masukkan ke dalam spektrofotometer kita tutup dan kita klik tombol 0 ABS kemudian muncul setting blank dan 0,000A nah sekarang kita tuang suspensi bakteri E. coli ke dalam kufet kemudian kita ukur absorbansinya menurut literatur absorbansi mencapai nilai 0,1 sehingga setara dengan McFarlane 0,5 tuang suspensi bakteri ke dalam kufet sampai dengan tanda batas kufet masukkan kufet ke dalam spektro kemudian kita lihat absorbansi yang terbaca pada display absorbansi yang terukur ternyata 0,011 sementara yang sesuai standar adalah absorbansi 0,1 maka kita harus menambahkan suspensi pekat agar miring tadi agar absorbansinya menjadi naik setelah suspensi ditambahkan dihomogenkan kemudian tuang kembali suspensi ke dalam kufet setelah itu kita ukur di dalam spektro fotometer baca baca nilai A pada display disini kita baca nilai A 0,115 catat pada logbook karena absorbansi sudah tercapai atau sesuai dengan standar selanjutnya kita ukur untuk suspensi bakteri staphylococcus aureus caranya sama seperti tadi ya setelah diukur menggunakan spektro fotometer terlihat pada display nilai A yang didapat untuk staphylococcus aureus adalah 0,108 karena sudah sesuai dengan standar maka tinggal kita catat di logbook sekarang kita sudah masuk pada tahapan pengujian antimikroba kita lihat medium MHA yang kita tuang tadi sudah memadat sekarang kita label cawan petri dengan menggunakan spidol permanen dengan kode EC untuk estersia coli dan SA untuk staphylococcus aureus kita tulis di bagian atas cawan petri seperti ini selanjutnya selanjutnya strik masing-masing cawan dengan suspensi yang telah kita ukur tadi dengan absorbansi yang kita sudah catat strik menggunakan cotton swab steril perhatikan caranya buka sumbat tabung dengan menggunakan jari kelingking kemudian lalukan di atas bunsen celupkan swab naik turun kemudian peras ke dinding tabung ambil cawan petri berisi agar mha kemudian kita strip dengan metode langsung atau zigzag perhatikan caranya buka cawan petri lalukan di api kemudian kita strip dengan arah vertikal dari atas ke bawah zigzag seperti ini tutup cawan kemudian kita putar lalu kita strip vertikal lagi seperti ini terakhir kita strip tepi dari cawan petri untuk cawan selanjutnya celupkan lagi swab ke dalam suspensi bakteri kemudian strip dengan teknik seperti tadi swab dengan bakteri yang sama tidak perlu diganti ya jika terjadi pergantian bakteri maka swab harus diganti dengan yang baru jika jika sudah selesai celupkan swab ke dalam tabung tabung patahkan patahkan sebagian lalu tutup tabung dengan menggunakan sumbat tabung tidak boleh langsung dicuci harus didekstruksi terlebih dahulu karena mengandung bakteri patogen diamkan cawan selama kurang lebih 5 menit selain ekstrak jahe dan bawang putih segar yang telah tadi kita siapkan kita juga menggunakan kontrol positif yaitu antibiotik dan kontrol negatif yaitu akuade steril yang ini adalah paper disc berbentuk bulat dengan diameter 6 mm yang telah kita sterilkan paper disc ini nanti akan kita rendam ke dalam 4 larutan di atas tadi ini adalah pinset steril yang digunakan untuk mengambil paper disc satu pinset digunakan untuk satu larutan atau sampel selanjutnya kita labeli bagian bawah cawan dengan spidol permanen dengan kode K positif untuk kontrol positif K negatif untuk kontrol negatif J untuk jahe dan BP untuk bawang putih selanjutnya menggunakan ambil paper disc dengan menggunakan pinset steril kemudian masukkan ke dalam cawan yang berisi larutan sampel atau ekstrak selama kurang lebih 10 menit ambil paper disc yang telah direndam menggunakan pinset taruh di atas tutup cawan kemudian ketuk ketuk agar ekstrak turun letakkan paper disc sesuai dengan kode atau label berikan space antar sampel tekan paper disc perlahan agar menempel pada permukaan cawan lakukan hal yang sama letakkan sampel sesuai dengan kode yang telah kita tuliskan selamat selamat menikmati menggunakan cling wrap seperti ini terakhir, kita masukkan inkubator kita inkubasi pada suhu 37 derajat celcius selama 24 jam selamat menikmati terdapat areal bening pada permukaan agar ini berarti terjadi penghambatan bakteri uji oleh antibiotik zona hambat adalah areal bening di sekitar paper disk yang dapat menunjukkan bahwa adanya aktivitas bakteri uji diameter zona bening antibiotik terhadap staphylococcus aureus disini kita lihat sangat luas diameter zona bening antibiotik terhadap bakteri esersia coli lebih kecil dibandingkan dengan zona hambat staphylococcus aureus sekarang kita lihat diameter zona bening ekstrak bawang putih segar apabila kita lihat zona bening yang terbentuk pada kedua bakteri uji ini hampir sama berikut ini adalah hasil pengamatan ekstrak jahe dapat kita lihat luas areal bening untuk staphylococcus aureus lebih besar dibandingkan dengan bakteri esersia coli gunakan penggaris untuk mengukur diameter zona bening bagaimana cara mengukurnya kita lihat pada gambar ya disini satu cawan terdapat dua zona bening ini adalah data simplo dan duplo ya perhatikan salah satu zona bening untuk bakteri uji staphylococcus aureus disini terdapat dua garis kuning zona bening dihitung secara vertikal dan horizontal ukur luas zona bening vertikal dari atas ke bawah termasuk dengan paper disknya selanjutnya hitung garis horizontal rumus untuk menghitung zona penghambatan adalah diameter zona bening vertikal dikurangi diameter paper disk ditambah diameter zona bening horizontal dikurangi diameter paper disk dibagi dua zona penghambatan ekstrak jahe terhadap es aureus 29 dikurangi 6 diameter paper disk kemudian ditambahkan 30 dikurangi 6 dibagi dua sama dengan 25 mm diameter zona penghambatan untuk ekstrak jahe segar berikut ini adalah data hasil pengukuran zona bening vertikal dan horizontal untuk ekstrak jahe bawang putih segar dan kontrol positif silahkan kalian hitung berapakah zona penghambatan sesuai dengan rumus yang tadi setelah kalian menghitung zona penghambatan dari tabel sebelumnya sekarang bandingkan hasil pengamatan dengan tabel standar tentukan efektivitas antimikroba dari bahan ekstrak bawang putih dan jahe segar apakah termasuk senyawa yang resisten intermediate atau sensitif terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!